Balik lagi di Baku Hantam Kapal terbaru datang dari negara Jepang 10 kapal angkatan laut Rusia dan China berlayar melalui Slat Soekaru Yang memisahkan pulau utama Jepang dengan pulau utara Hokkaido Pergerakan itu sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Jepang Munculnya kapal-kapal Rusia dan China membuat Jepang waspada Jepang menugaskan akan selalu mengawasi gerak gerik kapal kedua negara tersebut Diketahui layaran kapal-kapal militer Rusia dan China itu Dalam rangka latihan bersama Angkatan Laut Rusia dan China Latihan bersama yang dinamakan Naval Interaction itu berlangsung selama 14 hingga 17 Oktober 2021 Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di subscribe, like, and comment Dan juga di share videonya Terima kasih Terima kasih